Setelah sempat melonjak mencapai harga Rp75.000 hingga Rp80.000 per kilogram, kini harga cabai merah mulai berangsur turun. Seperti di pasar Minggu Kota Bengkulu, hari ini pedagang menjual cabai merah dengan harga Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Penurunan harga ini menurut pedagang terjadi sejak dua hari kemarin. Hanafi, salah seorang pedagang cabai, mengatakan penurunan harga disebabkan titok cabai yang melimpah di tingkat distributor, sehingga berpengaruh pada harga jual di pasaran. Selain itu, masuknya musim panen cabai di beberapa wilayah penghasil cabai di Bengkulu turun mempengaruhi turunnya harga. Sekarang Rp40.000 ya Pak? Itu turun Pak berarti? Berarti turun lagi. Dari harga berapa Pak? Dari hari dari Rp80.000, turun Rp50.000, turun lagi Rp40.000. Turun lagi Pak? Kenapa turunnya Pak? Terus tokan banyak. Token lagi ini ya Pak? Ya. Berapa hari Pak? Sudah satu minggu. Satu minggu. Karena sampai rawit berapa Pak? Kalau sampai rawit masih 70-an. 70-an. Oh, masih. Sebagian besar cabai yang saat ini dijual di pasaran berasal dari hasil panen petani lokal Bengkulu, seperti dari daerah Rejang Lebong, Kepahyang, dan Muko-Muko. Gilang Trubi Bisono, Kompas TV, Bengkulu. Selamat menikmati.